Jika pun ia berdoa dalam sholat, maka doa yang dipanjatkan dalam sholat, menurut Qur'an, itu akan dua kali lebih cepat dijawab oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan di luar sholat. Jadi keutamaan sholat yang keempat bisa mengabulkan doa dua kali lebih cepat dari kondisi biasa. Itu bisa kita temukan di Qur'an, surah ketiga Ali Emran contohnya, ayat 38 sampai ayat 39, posisi paling kanan di mushaf sebelah atas. Quran, surah ketiga Ali Emran, ayat 38 sampai 39. Masya Allah, mohon maaf, jangankan doa biasa. Yang mustahil pun kalau kita butuh. Sekali lagi, kalau kita butuh. Karena Allah, perhatikan ya rumus ini, Allah mengabulkan doa pada apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan. Ingat itu ya, kalau kita menginginkan sesuatu, menurut Allah belum tentu butuh kamu ini untuk dunia akhirat. Jadi Allah alihkan kepada yang paling kita butuhkan. Bahkan kalau menurut manusia itu mustahil, tapi kita butuh menurut Allah, itu pasti dikabulkan. Kita pernah kisah, karena ada dua orang sudah menikah, kemudian mohon maaf, belum dikaruniai keturunan, suaminya sudah sedemikian sepuh. Dilukiskan di Quran, surah Maryam, ayat 3 sampai dengan ayat ke 10 itu, bahwa maaf rambutnya sudah beruban, fisiknya sudah lemah, bahkan istrinya divoni secara medis, tumonofus, dan mandul. Secara klinis mustahil. Dokter semua sudah give up. Mereka hand up, gak mungkin ini. Mustahil. Tapi apa yang terjadi? Suaminya kemudian masuk ke dalam mihrab, di dalamnya menunaikan sholat. Dalam sholatnya kemudian beliau berdoa. Dalam sholatnya berdoa. Dan hati-hati, ini masih di awal sholat, Bu. Jadi saya mau sampaikan, di awal sholat saja berdoa, sudah dikabul. Sholatnya belum selesai. Masih di awal sholat. Masih berdiri dalam sholatnya. Sholat kan dimulai dengan berdiri, ya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut qaim, qaimun. Itu berdiri. Di orang ini, nanti kita akan lihat, kemudian memulai sholat. Dalam sholatnya beliau berdoa. Huna lika da'a zakariya rabbah. Di mihrabnya, zakariya bermohon kepada Tuhan, ya Rabbnya. Qala rabbi habli, ya Allah, mohon anugerahkan kepadaku. Saya beri rumus cepat sebentar, Bu, ya. Ibu pernah mendengar nama Allah di al-asma'ul husna wahab. Ya wahab, wahab, ya. Saya beri ilmu sebentar. Wahab itu berarti, sifat memberi tanpa batas. Saya ulang, ya. Sifat memberi tanpa batas. Jadi kalau ibu sedang bermohon kepada Allah, dalam situasi yang rumit, misal, orang mengatakan susah dan sebagainya, ibu sebut namanya, ya al-wahab. Ya al-wahab, ya. Belas apa sini? Saya ingin tunjukkan betapa jelinya bahasa Quran, ketika kesulitannya ini dipandang mustahil, yang disebut bukan nama Allah yang lain. Ini pun ajaran dari Quran. Kalau ibu misal, ingin berdoa kepada Allah, menyebut al-asma'ul husna, nggak usah disebut semua. Nanti capek gitu ya. Capek. Karena rumus Quran itu, al-asma'ul husna, itu diturunkan, ya, disampaikan pada kita tentang nama-nama Allah terbaik untuk dimohonkan sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi misal, ibu butuh sedang punya kesulitan, ingin dibuka, maka sebut namanya, ya al-fatah. Ya. Butuh rizki, ya razaq. Gitu kan? Ada yang isang, ada yang jail di pekerjaan suami dan macam-macam. Misal kan? Sebut namanya, ya al-jabbar. Pelindung, ya. Atau yal-malik yang menguasai segala hal. Buat ujian luar biasa, sulit. Ingin ditanamkan kekuatan kesabaran, minta ya sobar. Ya Allah, tambahkan kesabaran. Ya sobar. Dia kan? Tambahkan kesabaran. Ini Nabi Zakaria pun, ketika beliau meminta sesuatu, yang menurut manusia ada batasan, yang disebutkan cuma satu. Beliau nggak minta semua, ya Allah, ya al-fatah, ya rahman, ya rahim, ya al-baham, gitu ya. Nggak. Nanti kalau ibu minta kebanyakan, justru dikasihnya terlampau banyak, enak nggak sanggup kita minta, ya. Jelas, ya? Ibu tiba-tiba nggak punya masalah, minta ya sobar, ya sobar, ya sobar. Sobar itu kan berbanding lurus dengan masalah. Jadi kalau ibu minta kesabaran, ibu minta masalah. Jelas, ya? Oke, jadi kalau kita punya persoalan dalam berbagai hal, coba rumusnya adalah pilih yang paling tepat. Makanya ketika Allah berfirman tentang ini, di Quran surah 17, dari ayat 110 sampai ayat 111, itu kalimatnya jelas. Kulid Allah. Panggil Allah, sebut namanya, kalau kita butuh. Awin Ar-Rahman atau Ar-Rahman. Jadi kalau ibu tidak tahu namanya apa nih, sesuai kebutuhan saya, yang paling gampang Allah. Kalau kita tidak tahu, ya ustaz saya mau minta, misalkan, saya butuh sesuatu, nama yang cocok apa. Kita belum paham langsung. Kata Allah sendiri, katakan kulid Allah. Sebut aja Allah. Atau Ar-Rahman. Tapi kalau kita mengetahui nama khususnya, ayyamma tadu'u falahul asma'ul husna. Kapanpun anda butuh, kata Allah untuk memohon, maka pilih nama-nama terbaik, sesuai kebutuhan kita. Jelas ya? Oke. Nah ini, beliau memohon, Rabbi habli min ladun kadhriyatan tayyibah. Quran surah 3, ayat ke-38. Ya Allah, yang maha pemberi tanpa batas. Hamba sudah berusaha ikhtiar, tapi manusia mengatakan gak bisa. Mustahil. Hamba yakin, tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau tidak punya batas. Anugerahkan keturunan dari sisimu saja. Karena menurut manusia, dari orang-orang, mereka katakan gak mungkin. Saya minta dari sisimu saja yang gak punya batas. Inna kesemiyah doa, engkau pasti dengar doa hamba. Maksudnya ini bahasa menyentuh. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi yang hamba mesti minta? Jadi ini ajaran kedua, saya ingin tekankan di sini. Ini rumus kedua. Saya mau kasih rahasia ini antara kita saja hari ini. Perhatikan, ada rumus di Quran. Kalau ibu mau minta kepada Allah, di antara rumus yang kedua, selanjutnya adalah, cari dengan bahasa yang menyentuh. Cari kalimat yang baik. Jangan yang standar-standar. Ya Allah, anak saya besok mau ujian, mohon luluskan. Ya Allah, itu standar. Jangankan ibu yang lain juga minta. Jadi ketika ada 100 anak mau ujian, 100 ibu yang lain juga minta. Ibu cari kalimat yang lain, yang indah. Duhai Allah, saya mengandungnya selama 9 bulan. Tak lekat, saya membacakan Quran dalam kandungan. Ya Allah, saya melahirkannya berjuang dengan kematian. Merawatnya, Ya Allah, sampai hari ini berusaha menekatkan dia denganmu, Ya Rahman Rahmin. Kalau dengan segala perjuangan ini belum cukup, untuk engkau mengabulkan doa saya, tunjukkan sampai saat ini dengan cara apa lagi? Saya mesti meminta. Saya tidak minta banyak untuk hari ini, Ya Allah, mohon. Dia jadikan anak saya lulus dalam ujiannya. Ah, itu beda dengan yang lain. Jelas ya? Alhamdulillah, satu. Wah, langsung dicatat itu. Oke. Apa yang terjadi? Maaf, tadi doanya dipanjatkan dalam keadaan apa? Sholat. Sudah selesai sholatnya? Belum. Masih apa tadi? Berdiri. Masih ingat apa tadi bahasa Arabnya berdiri? Koim. Koim. Dia kan? Koim. Sekarang ayat 39 yang lantas mengatakan, tiba-tiba selesai beliau berdoa, baru selesai doanya, baru bintang. Fa nadatful malaika. Langsung turun malaikat. Pelan-pelan ya, kalimatnya menggunakan fa. Fa itu, dalam bahasa Arab, huruf yang merangkai dua peristiwa berbeda, tanpa jedan. Harfu'at fin bilah hudud. Dia ada satu peristiwa, seorang berdoa, peristiwa kedua doanya dikabulkan. Nah, ini dirangkai dengan huruf fa. Artinya, saat orang ini selesai berdoa, seketika langsung terkabul. Ibu bayangkan, kan ada orang berdoa, saat berdoa belum terkabul, kan? Berapa masa baru terkabul. Kalau pakai waw, wa nadat hu, berarti jedaknya agak singkat. Kalau menggunakan thumma, jedaknya agak panjang. Barangkali mungkin besoknya baru dikabulkan. 10 hari kemudian baru terkabul. Tapi ini Masya Allah berdoa, baru selesai doanya, langsung turun malaikat menyeru beliau. Fa nadat sule malaikat, tiba-tiba malaikat turun menyampaikan. Apa yang terjadi? An-nalla ha yubashyurukab Yahya, di ujung ayatnya, Allah kasih kabar gembira, doa anda terkabul. Istri anda akan mengandung, kamu akan punya anak, namanya bahkan langsung dari Allah Yahya, diberikan ilham. Yahya artinya hidup. Dia yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, yang monofos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah gak ada yang mustahil. Saya wahab. Nah yang menarik, kapan kejadian itu? Perhatikan yang sebelumnya rangkaiannya. Wahua kaimun yusallifil mihram. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Ibu bayangkan, baru berdiri aja, doa sudah terkabul. Dan berita baiknya bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata setiap kita berdiri dalam sholat, itu sudah ditunggu Allah. Ditunggu Allah. Bukan ditunggu biasa, untuk meminta. Mau minta apa? Dulu, level nabi saja, itu baru memohon, seketika dikabulkan. Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaik, bahkan ditunggu Allah, mau minta apa? Kita lihat misal, turunannya. Ada di hadith riwayat Abu Daun, nomor hadith 649. Abu Daun, nomor hadith 649. Abu Daun itu nama aslinya Sulaiman, As-Sijistani. Sulaiman berasal dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman, As-Sijistani. Kemudian, beliau hafal 500 ribu hadith, dari 500 ribu hadith ini, dikumpulkan 4.800 hadith, dalam satu kitab, satu buku. Kitab ini, kalau kita bisa fokus, 4.800 hadith ini, dikumpulkan di satu kitab, atau buku. Kitab ini, khusus menghimpun hadith, untuk petunjuk ibadah saja. Tata cara ibadah. Jadi, kalau ibu ingin tahu, tuntunan untuk ibadah yang baik, misalnya, dari mulai fikir, dari mulai wudhu, sholat, dan sebagainya, ibu kalau bagus, cari kitab sunan namanya. Ini untuk pengetahuan dulu ya. Di kitab-kitab sunan itu, kalau ibu lihat nanti, sunan At-Tirmidhi, sunan An-Nasai, sunan Abu Daun. Kenapa disebut kitab sunan? Maksudnya, kitab ini, hanya menghimpun hadith-hadith, dalam urutan-urutan ibadah, cara fikir. Jadi, kalau ibu ingin tahu, cara sholat yang bagus bagaimana? Jangan cari di Al-Bukhari. Terlalu luas nantinya. Cari di kitab sunan. Di antara kitab sunan yang populer, adalah sunan Abu Daud, menghimpun 4.800 hadith. Dari 4.800 ini, ada 15 hadith kudsi. Dari 15 hadith kudsi ini, urutan hadith yang nomor 2 dari hadith kudsi, posisi 649, adalah hadith yang akan kita bacakan. Dari Abu Hurairah. Saya cepat saja ke ujungnya. Perhatikan, di ujung hadithnya. Iza qala la abduh, iya kana'budu, wa iya kana'sta'in. Jika seorang hamba, sedang sholat, dia membaca, iya kana'budu, wa iya kana'sta'in. Saya mau tanya pada ibu, saat kita baca itu, kita sedang duduk atau sedang sujud? Berdiri. Tidak mungkin dibaca dalam sujud, tidak mungkin dibaca dalam duduk. Itu berdiri. Dalam bacaan apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi, perhatikan ya, Nabi Zakaria baca saat berdiri. Dikabulkan oleh Allah. Kita datang saja ditunggu oleh Allah. Mau minta apa? Dalam keadaan berdiri, kita bacakan, iya kana'budu, ya Allah, ya Allah, sekarang kami akan ibadah, sedang sholat. Kami lakukan hanya untukmu. Wa iya kana'sta'in, dan kami sedang punya masalah, ya Allah. Saya sedang ajarkan kemarin, saat Anda bacakan, ini hadirkan persoalan kita dalam hati. Tapi, tidak usah dilafadkan. Hadirkan suasananya, mungkin dengan di rumah, di kantor, dengan anak-anak, macam-macam. Dan kami hanya mohonkan solusinya, kepada mu ya Allah. Itu ketika ibu katakan demikian, jawabannya, perhatikan jawabannya. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Hadis kudsi, sahib. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku sekarang, kalau benar solatnya, masalah. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan. Apapun yang dia minta. Pertanyaannya, banyak orang solat telah menunaikan, tapi, mohon maaf, berapa dari doa yang dia bacakan terkabul. Bukankah saat kita ruku ada doa? Saat kita sujud ada doa? Duduk di antara dua sujud ada doa? Dari sekian doa yang dipanjatkan, berapa yang terkabul? Jangan-jangan, kita sulit mendapatkan pengabulan, karena cara solat yang ditunaikan, ada yang kurang tepat.